Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya mas di UKDR oke teman-teman di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya disini nanti kita akan membahas terkait dengan aplikasi untuk mencetak kartu NISN ya tentunya aplikasi ini gratis dan juga online ya bisa dibuka di website atau di laptop ya maupun di HP dan tentunya untuk aplikasi NISN ini tentunya nanti teman-teman bisa mencetaknya ya dalam bentuk hard atau fisik yang tentunya seukuran KTP ya sehingga nanti memudahkan kalian dalam membawa kartu NISN ini kemana dan juga tentunya kartu NISN ini sangat diperlukan ya bagi teman-teman mungkin yang masih sekolah ya tentunya tidak hanya di jenjang SMP SMA ya tapi nanti tentunya di perguruan tinggi pun juga apa namanya akan digunakan ya untuk kartu NISN nya ini ya tentunya NISN nya yang paling penting ya nah untuk aplikasinya ini nanti teman-teman ini bukan aplikasi resmi ya dari Kemedibu tetapi aplikasi ini hanya kreativitas kita saja untuk membantu teman-teman mungkin yang membutuhkan kartu NISN sebelum kita membahas nanti aplikasinya seperti apa dan bagaimana cara mencetak kartu NISN nya teman-teman kita ingatkan dulu ya mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mau melihat channel ini jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita bagi teman-teman yang suka membaca berita jangan lupa kunjungi saja di laman resmi kita www.masdiwkada.com disini akan membahas semua informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke teman-teman kita kembali lagi ya disini untuk cetak kartunya jadi nanti untuk kartu NISN nya bagaimana sih sebenarnya bentuk realnya teman-teman nanti bisa cek saja di video kita berikut ini ya seperti itu teman-teman oke teman-teman ini cetak kartu NISN ya atau nomor induk siswa nasional ya ini dicetak menggunakan PVC teman-teman ya jadi ini ukurannya hampir sama persis ya seukuran KTP ya nah ini teman-teman bisa memesan ya di masdiwkada.com jadi untuk bentuk kartu dari NISN nya bagi teman-teman yang menginginkan ya bentuk kartu NISN silahkan teman-teman nanti kunjungi saja di laman kita ya nanti teman-teman silahkan buka saja ya di channel kita di masdiwkada.com ya disini nanti di bagian jasa ya disini teman-teman bisa klik cetak NISN nah tentunya disini ada informasi ya bahwa untuk NISN itu kita buatkan dua bentuk teman-teman ya yang pertama adalah menggunakan foto ya jadi nanti disini ada fotonya yang kedua adalah tanpa foto nanti kalau tanpa foto kita default ya jadi artinya sudah kita program untuk fotonya yang teman-teman mungkin tidak menginginkan fotonya nanti otomatis seperti ini ya terus ini nanti bentuk kartu NISN nya teman-teman ya nah ini seperti ini ini yang menggunakan foto ya jadi nanti ada foto kalian dan ini yang tidak menggunakan foto nah nanti disini teman-teman tentunya ini adalah tampak depan ini tampak belakang ya nanti biar jalan kita cetak seukuran KTP sehingga mudah untuk dibawa ya terus sekali lagi teman-teman untuk aplikasi ini nanti ya ini bukan aplikasi resmi dari Kemendibut ya ini hanya kreativitas kita saja untuk membantu teman-teman mungkin yang membutuhkan ya kartu NISN ya tapi sebelumnya teman-teman cek dulu ya cek dulu NISN nya ya nanti disini ya di laman nisn.data.kemdibut.gurut.id apakah NISN nya sudah terdaftar di pusat atau belum nah nanti kalau sudah apa namanya sudah terdaftar tentunya teman-teman nanti harus mengikutkan datanya ya terus yang perlu kalian siapkan teman-teman untuk datanya ya jadi sebelum nanti teman-teman cetak kartu NISN nya tentunya ada beberapa data yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah tentunya pas foto ya ukuran 3x4 dengan format CPG, CPG atau PNG ya ukuran maksimalnya 250KB ini ketika teman-teman menggunakan foto kalau tidak menggunakan foto ya tentunya tidak data yang kedua yang dibutuhkan adalah NISN ya tempat lahir kalian, tanggal lahir terus jenis kamen ya berikutnya nanti teman-teman silahkan isikan datanya nah bagaimana caranya teman-teman bisa pilih saja disini ya aplikasi cetak kartu NISN dengan foto silahkan klik aja nanti teman-teman akan diarahkan ya ke sini ya ke cetak.mastiyokadir.com nah disini ada stress NISN nah disini kita informasikan dulu teman-teman ya memang website kita kemarin sempat kita tutup setempat, kita tutup sementara ya karena kan memang ada indikasi duplikasi ya jadi di duplikasi oleh pihak lain ya jadi dia mengambil source code kita ya sehingga digunakan di website-nya orang lain itu ya sekarang insya Allah kita sudah coba atasi ya nanti teman-teman ini tutup saja ya nanti teman-teman disini nah disini ada nanti ada form pengisian ya disini sudah kita jelaskan untuk taca caranya ya disini nanti teman-teman tinggal isikan saja ini yang pakai foto ya nanti teman-teman bisa klik cetak disini ya kartu NS bisa menggunakan foto dan tanpa foto kita coba dulu yang dengan menggunakan foto ya nah menggunakan foto tentunya teman-teman harus menyiapkan fotonya dalam bentuk file ya oke yang pertama kita isi dulu fotonya ya kita isi dulu fotonya nah disini fotonya bebas teman-teman ya sesuai keinginan kalian ya bisa disesuaikan untuk fotonya ya nah nanti kalau fotonya sudah di upload disini akan kelihatan ya disini tampilannya live ya ini fotonya kelihatan terus ini asetnya masukkan 10 digit ya kita hanya contoh namanya misalkan Mas Tio KDR ya Mas Tio KDR tempatnya misalkan Kediri ya atau mungkin Malang misalkan seperti itu tanggalnya misalkan 28 Maret ya 28 Maret misalkan 2009 jenis kelaminnya adalah laki-laki ya dan disini akan tampil teman-teman hasilnya ya untuk kartu NSC-nya yang menggunakan foto disini otomatis akan tampil ya ini ada NSC-nya ya ada namanya ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin disini juga ada barcode-nya ya teman-teman selanjutnya kalau sudah seperti ini sudah oke ya datanya sudah oke silahkan teman-teman klik cetak kartu nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya jadi ini untuk kartu NSC-nya ya ini nanti tampilan depan ya disini nanti tampilan belakang disini nanti ada foto kalian disini ada NSC-nya ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir ada jenis kelamin disini ada barcode-nya ya disini nanti tampilan belakangnya ya ini kalau teman-teman menggunakan yang menggunakan foto jadi teman-teman nanti silahkan cita ya bisa dipercetakan atau mungkin teman-teman kalau membutuhkan bantuan ya teman-teman bisa klik aja disini ya disini kita sudah menyediakan marketplace-nya ya disini ada Tokopedia ya disini ada Tokopedia ataupun Shopee teman-teman ya silahkan bisa order disini teman-teman ya terus yang kedua kita yang tanpa foto ya yang tanpa foto nanti teman-teman bisa kembali lagi ke sini ya cetak.masdiwkd.com nah nanti teman-teman silahkan dipilih untuk cetak kartu yang NSC-nya tanpa foto nah tentunya tanpa foto ini caranya juga sama teman-teman ya ini caranya juga sama cuma kalau yang tanpa foto ini tidak ada fotonya ya langsung mengibutkan NSN masukkan namanya ya silahkan diisikan seperti ini tempat lain misalkan disini ya misalkan disini untuk tanggal lahirnya misalkan 8 Juni 2003 misalkan disini selaminya laki-laki nah disini sudah akan tampil teman-teman tapi tidak ada foto kalian ya berikutnya silahkan sama klik ada cetak kartu kita tunggu prosesnya dulu teman-teman ya nah ini hasilnya seperti ini teman-teman ya ini yang tanpa foto ya jadi yang tanpa foto ini hasilnya seperti ini jadi ini tidak ada foto kalian ya ini yang NSN nama tempat lahir tanggal lahir jenis kelamin disini juga ada percode-nya ini tampilan depan ini untuk yang tampilan belakang ya jadi ini nanti untuk yang belakang nah ya ini tadi yang ada foto ya ada foto kalian yang ini tidak ada foto ini silahkan teman-teman disimpan aja ya dalam bentuk pdf ya nanti silahkan disimpan dalam bentuk pdf-nya nah nanti kalau sudah teman-teman bagi teman-teman yang membutuhkan bantuan untuk cetak kartu teman-teman bisa klik aja disini ya Tokopedia ataupun Shopee teman-teman nanti bisa chat di admin-nya ya dan nanti yang dikirim pdf-nya ini ya nah ini dalam bentuk pdf silahkan nanti dikirim kita bantu untuk mencetakkan kartu NIS-nya dalam bentuk hat atau fisik nanti ukurannya seukuran ktp oke teman-teman ya semoga bermanfaat bagi teman-teman nanti yang kesulitan silahkan berikan komentarnya di kolom komentar nanti untuk link-nya ya link cetak kartunya dan juga pemansanan nanti kita taruh di deskripsi video ini oke teman-teman ya cukup sekian saja ya semoga aplikasi ini bermanfaat ya bisa membantu kita semua dan silahkan digunakan ya semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua sekali lagi kita berikan informasi bahwa aplikasi ini bukan aplikasi resmi ya dari KMD Buristek tetapi aplikasi ini hanya kreativitas kita untuk membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan cetak kartu NISN oke teman-teman ya cukup sekian saja ya semoga bermanfaat semoga bisa dipahami mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati